Nenek udah sambung lagi, jadi sekarang nih, gak adukerin sekolah lagi, nak, jemputus perjalanan. Jemputus perjalanan. Ngomong Nenek Meo? Iya kan, punya kucing, ngurus kucing. Oh banyak, berapa? Banyak, ya, orang-orang hidup, orang-orang hidup, kan. Buat diri sendiri aja tuh gak cukup ya, sampai kayak mulung, sampai kayak ngumpulin kardus, tapi ngidupin kucing. Tapi sekarang udah sisa dua aja. Mari makan bareng Biay. Jangan lupa di-share ya. Jadi di syuting kali ini akan ada yang sedikit beda, karena hari ini kita mau cari orang dan mewujudkan dia kepengen makan apa nih, gitu. Kita sekarang lagi di daerah pasar, karena kayaknya untuk episode awalnya, ini kita yakinnya yang banyak yang pantas bakal dapat untuk jadi target. Tapi kami tahu, lihat mana dia ke Jembatan. Di bawah Jembatan, ya, itu kan? Ada kan di Bia? Oh iya, itu ada orang. Ini ada ya. Siapalah yang pertama kali kita... Yang mana? Atau kita lihat-lihat dulu? Banyak banget ya, iya, udah beberapa orang. Kita parkir di mana nih? Kamera bisa dikecilin nggak sih? Kita mutar ke Angso Duo gitu ya, turun ke sini. Kita sekarang lagi di daerah Angso Duo, dan karena tadi udah dapet tempatnya, cuman belum nemu targetnya, jadi kita balik lagi ke tempat tadi, buat cari targetnya. Kita udah sampe di lokasi ya, akhirnya kita memilih buat parkir di sini aja. Terus kita mau coba tanya-tanya sama yang di situ. Kita tuh pengen banget ngewujudin cita-cita teman-teman yang kurang mampu buat makan, ngerasain apa sih kepinginan dia yang nggak bisa mereka beli gitu. Karena kan kita channel YouTube-nya makan-makan, jadi yang similarnya kayak gitu dulu. Kita coba episode pertama ini, semoga berhasil kok dingin ya. Ini kita lokasinya di jembatan Sungai Maram ya, kalau nggak salah, jembatan di sini. Pasar. Assalamualaikum Nenek. Waalaikumsalam Nenek. Nenek, tinggal di mana? Seladan Nek. Seladan. Langan Seladan ya. Oh, dekat sini nih. Iya, udah dekat sini lah. Jalan ke Mekalam dulu. Apa nih? Plastik Nek, kardus. Jadi kalau ada kardus, plastik Nenek jual? Iya Nek. Ini kan sarung jual Nek? Ini kan ibu nih nggak ada pisau Nek. Nenek kalau bisa duduk macam ini, kalau udah duduk-duduk ini namanya kan udah duduk Nek. Nah, jadi kan duduk jangan sampai orat. Nenek udah di sini nggak apa? Istirahat. Istirahat, nanti lanjut lagi. Nanti pulang lah. Jam segini sudah istirahat. Ya pulang. Dari pagi jam berapa? Jam 12. Jam 12 siang. Gawai Nenek apa selain ini? Nggak ada, nak gawai di rumah kalau anu cucung. Rumah seumur cucung. Berapa cucung? Cucung kalau yang ada tuh yang di sini dua. Ini cucung juga kan, tapi tujuh semuanya. Tujuh? Iya pak, dua orang anak. Emaknya? Emaknya tuh yang satu tombo cer bawang. Nah, yang satu tuh cuci bagian orang. Jadi, oh semua susah semua. Ada berapa orang anak Nenek? Dua. Dua orang? Dari dua orang tuh cucungnya ada tujuh? Tujuh, iya semuanya. Yang paling kecil berapa umurnya? Tiga tahun. Tiga tahun. Yang besar? Yang besar tuh SMA. Sudah SMA. Yang besar tuh SMA mana? Iya tuh sekarang gini ya Nenek ya. Nenek tuh serang udah langsung. Sekarang nih masuk SMA baru masuk kelas 1 SMA. Sudah tuh terbentur ke biaya. Nenek udah sanggup lagi. Jadi, sekarang nih. Aduh keren sekolah lagi nak. Macam itu putus perjalanan. Ikut kerja Nenek ya? Nggak. 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 Adulah jumpa. Nggak adulah bantu-bantu? Nggak. Iya tuh kalau di semua orang. Ibaratnya kan ikan. Macam mau lah. Tapi yang membantu itu macam mana lah nak. Ya untuk coba kan cukur lah gitu. Iya. Nggak tega ya? Nggak tega juga Nenek. Nggak usah lah ibaratnya cucung. Anak dewe tuh susah juga kan. Nggak tega juga. Jadi akhirnya Nenek kerja dewe lah? Iya. Itu Nenek dewe. Dato ngasih ada? Nggak adulah. Lepas 10 tahun datu ninggal. Lepas 10 tahun? Iya. Berarti Nenek dewe anil lah? Iya. Dato. Di Teladan rumahnya di deket mana? Setelah ini ada tanggar kan. Ada rorong di bawah nggak? Tepel bantu. Nah kebawah tuh. Pokoknya kalau nanya Nenek ke orang situ tanya Mbak Jaini. Mbak Jaini? Tidak lagi ada orang-orang hidup. Lagi datunya hidup. Kan kalau sekarang Nenek ada ngurus lagi. Paling ada dua eko di rumah tuh. Cuman tuh dipanggil orang di bawah tuh Nenek Meong. Buat diri sendiri aja tuh nggak cukup ya. Sampai kayak mulung. Sampai kayak ngumpulin kardus sih. Tapi ngidupin kucing. Tapi sekarang udah sisa dua aja. Ya lumayan lah. Dua. Makannya ya. Nek, jadi kan kami nih. Kan syuting YouTube channel. Kami nih rencananya. Karena syuting kami makan-makan. Rencananya tuh kami tuh nak. Kasih Nenek apa lah. Cucu-cucu Nenek yang betul-cucu tuh. Pengen Nen makan. Tapi Nenek nggak sanggup beli. Kalau soal makan tuh nak yuk. Kalau ibarat cucu Nenek ini. Ibaratnya. Disitu dibelikan sate. Ya memang cucu Nenek pade. Makankan. Cuman namun Nenek. Itulah kata bilang kan. Tadi kan. Nenek kalau misalnya diajak makan di toko-toko tuh. Angkat tangan Nenek. Memang tidak bisa. Dada. Kami nggak ajak ke toko. Nenek mau beli apa. Kami beliin. Nenek mau makan apa. Nenek mau makan apa. Nenek nggak apa-apa. Kalau misalnya kami ajak ke toko. Nanti ini taruh mana? Ya iya. Sate tuh udah tau lah makan. Sate yang lain mana. Selain sate apa. Sate Nenek bisa beli dewek. Apa yang kira-kira Nenek mahal. Nenek rasa sekali bawa sate. Berapa bungkus ke rumah? Orang di rumah tuh sekarang orang linggo. Nah udah ada banyak dah. Biasanya Nenek bawa berapa bungkus? Paling-paling tiga lah. Kalau Nenek udah makan lagi tiga bungkus. Tujuh cucu. Nenek. Anak Nenek. Tiga. Dua nak. Dua. Sama Nenek. Tiga. Sepuluh orang makan sate. Tiga bungkus weh. Ya. Berapa sebungkus sate tuh? Nenek beli sepuluh ribu. Sesenya. Dia pandai di rumah. Enak yang sate apa lagi? Sate gampang lah. Beli nak sate apa lagi. Sate Gampang lah. Pengen napo lagi dikaikin. Balik naik napo nih? Balik naik napo. Baik naik napo nih. Ya, ada nak jalan naik. Baik naik napo nih. Berjalan lho lah. Jalan segalian balik diantar gitu. Auk. Belak. Besok nak jalan nenek tuh. Maka sampai 2 macam ini kan saya langsung olahraga kan Gak mau dihanterin Jadi belum tahu masih bingung orang kayak gini tuh Kalau ditanyain mau makan apa tuh bingung Cukup untuk makan tiap hari aja tuh udah syukur Gak usah muluk-muluk Untuk makan sampai hari-hari alhamdulillah Ibaratnya gak usah lah makan itu Makan ini yang istimewa Ibaratnya kalau ada buah-buahan dikasih dengan orang kan Ibaratnya jeruk itu kan Nah kadang dikasih anggur dengan orang kasih apal itu bawa balik lah Tapi cucung kekurang juga Emang udah biasa, nah macam mana lah Burang-burang lah Apa lah pengen yang cucung tuh Coba panggil, kita tanya mau apa Macam mana nyomang gilnya ya Abang Dada-dada Itulah kan digulangnya itu beda Yang gak ngerti, dadada-dadada Dia kurang pandai ngomong Abang makan apa? Hei abang, enggak apa tuh Dia enggak apa, Nek? Dia kurang, agak kurangnya Oh, anaknya, eh ini cucu yang ke Cucu keberapa, Nek? Ini ketiga Cucu ketiga berkebutuhan khusus Yang keempat, yang kelima, yang keenam Di rumah Di rumah siapa ngurus? Di rumah tuh ada Anak menantu nenek yang kedua kan Dia sebenarnya pisah nih Mama dia nih Di daerah Mayang tinggalnya Nah kalau yang di rumah nih Yang anak nenek yang paling kecil Anaknya dua orang Nah kalau yang ini nih Ikut nenek memang dua orang Jadi sana dua dapat mamanya Sehari dapat duit berapa? Tidak ada jelas Nah paling-paling 20 ribu Paling banyak Jalan dari teladan ke pasar Ambe ini Ini dia Ini datu agaknya jual lagi Untungnya 20 ribu Iya, kiriling Sebesar ini diangkat Kiriling lah Ini bukannya ini Ini tadi orang mobil lah Yang kasih banyak dapat Kadang tuh Kadang dapat juga Kadang tuh kan Sekarang banyak orang Mulung, bukan nenek baik Kalau dulu iya mudah Nenek mencari Mulung, kan banyak ini Orang mobil tadi ngasih Kasih kardus Jadi besok orang lewat-lewat sini lah Tau lah nenek duduk sini Dikasih apa Nah kadang tuh ada orang-orang Yang ngasih Sebako dengan nenek kan Nah lah paham lah Orang tuh nenek Lama, nah pukul 5 tahun nenek Selama datunya ninggal kan 5 tahun nenek Gak ada pula lah nenek Yang penting Itu nenek memang maaf Yang penting katanya Dua usah minta-minta Jalan kerja Itu jucunya apa Bantu nenek angkat-angkat Kadang tuh yuk Ngambi Ngambi ibotol kan Kalo nenek capek Hei abang Ngapo tuh om arah tuh Kan kami tuh nak beliin Apa yang nenek mau Iya pasing lah nak Ayam Ayam Karena apa Terserah lah Kamu nenek tuh Meminta idak nak Kata nenek Iya nak apa Tengok situ Nengok om tuh Nenek nak mau makan apa Nenek kira-kira Nenek makan gak Makan lah Tapi karena kalo ada ayam Ayam lah Ayam lah Berapa kali seminggu Makan ayam nenek Kalau ayam tuh nak Boleh kata orang Galangasih juga kan Nenek jalanannya Sering lah Ayam Tapi iyo nenek agak kurang Ayam nila Itu kan nenek yang anodong Nenek ayam ya Ikan ya Ikan nenek Nenek pengen apa Nasi bungkus Sambal ikan nila Nah pak Iyo jadi juga lah Ketebak aku bilang kayak Pasti nasi bungkus nih Sambal ikan nila nih Kalah dong aku Kalah Tapi buat cucu-cucu di rumah Nenek pengennya Nenek pengennya gak beliin dia Makanan apa gitu Apa lah anak Apa kira-kira Kasih tau Kita beliin Ketaki jadilah Ketaki Ayam ketaki Ketawa dianya Nah ayo Kita pergi bentar Nenek dah usah kemana-mana Kita beliin dulu Iya nak Oh iya sebelumnya Makasih nak ya Nanti nenek bawa balenya Susah nak So Tidak Nanti ada orang Kalau anak kan datang Jepetan nanti Kalau misalnya itu Kita pergi Dia udah pulang duluan Udah capek Disini kan di pinggir jalan Kita harus cepet Jadi beliin nenek Nasi bungkus Sama ikan nila Kita kasih ikan nilanya dua Terus Anak-anaknya yang lain Kita beliin ke FC aja Kita drive-thru aja ya Biar cepet ya Karena udah mau sore Katanya Ibu itu pulangnya Kerumah Jam setengah enam Udah mau jam lima Wah drive-thru nya ternyata rame Udah lah Masuk aja Kayaknya Kita mau hampir ke Udah eri dulu Karena disitu ikan bakarnya The best Jadi ibu itu tadi mau ikan bakar Kita wujudkan ikan bakar terbaik Di Jambi Assalamualaikum Masih ada ikan bakar pak Mande kan doang Labi Gak dulu Gimana nih Ikan lain apa Ikan lain Ikan lain Ikan lele Ikan goreng Daging aja yuk Gimana dong Gak boleh curang ya Nyari Udah Nyari ikan bakar Jam segini Udah eri Iya gak mungkin ya Aduh Gimana nih Ikan aja Pokoknya dia gak suka ayam Kita ngide aja Ikan bakar Tapi dia suka ikan Ini ada bulai ikan Udah bulai ikan aja Udah Udah bakal Ikan gulainya Tambahlah rendang Jadi nasi bungkusnya Di dalamnya rendang Ikan gulai di luar aja Itu apa Koda Tempoyak Tempoyak Atau ikan itu Tempoyak aja Ke orang Jambi Tempoyak Atau ini aja Udah Ikan ini di dalamnya Terus tempoyaknya Dibungkus Itu ya Yuk yuk Hampir sampai Di lokasi tadi Dan Ibunya Apakah masih ada Atau sudah tidak ada Oh ada Sama palipi Gue ya Ini buat orang yang tambahan tadi Terima kasih Makan yuk Aduh berapa nih Banyak ini Oh ikan itu aja Tidak apa-apa Mana yang tiga orang tadi Mana yang dua orang tadi Yang di bawah tadi Tidak 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 di bawah Tinggalnya di bawah Orang bawah itu lagi Yuk Makan Namanya tuh Makan Yuk Ini jangan disimpan Habisi malam ini Kalau misalnya disimpan Berari-ari Bagus yuk 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 Nasinya tapi Cuma tiga tuh Ada nasi Dak di rumah Aduh Nah yuk Sehat-sehat Nenek Nenek sehat juga Jadi tidak perlu lagi Jalan-jalan Kayak ini Sampai sore-sore Dodok disini Di rumah Murah rejeki Cucu-cucunya Biar bisa bantu Nenek lagi Di rumah Berdoa Dak boleh Berdoa Yuk Yuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat-selamat Yuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini ada yang Dua tadi Mau kasih yang ke bawah Jembatan Episode selanjutnya Di bawah jembatan Tapi hari ini Kita ngintip dulu Yuk Kita kasih ke bawah Nah Ketemu Nah kemana bang Tedo disinilah Tinggal disinilah juga Lah makan belum Nih Mau nengok Wih boleh Kalian harus nonton nih Episode selanjutnya Bang siapa Bang siapa nama ya bang Bang Herman Bang Herman Dwean bang ya Digusur gak sama polisi Tadi Tidak Masa mana Bang nih Dimana Nampak tidurnya Yang itu Bang Dwean lo ya Bang Bini Mano bang Anak mana Belum nikah Belum Orang mana bang Hermani Sebelum tinggal disini Tinggal dimana Di Berene Datu Sini lah lagi Mas Iyo Besok 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 Jam berapa Abang Ado disini Balik Cari Dikian kali Beling pasar Nyari Jam berapa Balik ke rumah Balik Balik Ke Jumatan Jam limu Bang Herman Nak makan apa Pengen Makan nasi Nasi apa Yang kiro-kiro Bang Herman Belum pernah Bisa beli Ya Allah Sehari dapat Duit berapa Abang nih Dapet lah Lepas makan Lepas rokok Jadilah Paling Nyari sehari Habis sehari Besok Nyambung Hidu Yang penting Yang penting Gitu Jangan Nyanggul Abang Ya kan Pernah diganggu Orang Dihwastir Orang Gitu Ya lah Iyalah Bang Ya Sudah Ya Ya Kami Kalo ada Kesempatan Ada jodoh Dari Allah Kami mampir Lagi kesini Ketemu Abang Kita Makan Makan Ya bang Assalamualaikum 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 Terima kasih bang Yuh Kalau misalnya kalian suka episode yang seri ini Kalian komen di bawah ya Nanti kita lanjutin Seri yang sama Di Biaya Berbagi Dah bang Neneknya pulang Jalan kaki Beneran Coba ya Tuh Mau dianterin Kak Moms Alhamdulillah Selesai Udah Episode Pertama Edisi Biaya Berbagi Kali ini Kedua ya Oh bertanggung Cya Kita beda ya Itunya ya Kayak Dan Alhamdulillah Udah sampe Ketangan Yang memang bener-bener Kita pengen kasih Ibunya tadi udah pulang juga Jalan kaki Kasian Sebenernya mau numpangin Tapi yaudah Dia bilang olahraga Rumahnya ada deket Angkar situ Ingat ya Moms Dia cuma mau kasih tau Di dalam rejeki kita itu Ada rejeki orang lain Entah itu rejeki saudara kita Rejeki orang Tetangga kita Atau rejeki orang yang jauh dari kita Jadi Kalau misalnya untuk menabung Menabung buat akhirat ya Bukan menabung dalam celengan Gitu aja sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gayam Kasih kak Datuk Ini siapa? Bukan Mana tinggal tuh? Mana tinggal? Sinilah Sinilah Makan yuk Adaaah Tos Sampai jumpa Bakuranga Dabung Sampai jumpa Sampai jumpa Dabung Bukan Dabung 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Bukan